Intro Kalo disini nih Fatmi, dibalik pohon ini ada sosok tapi belum menampakkan wujudnya Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya Termasuk kehadiran pahun astra Ada sosok perempuan yang ngikutin kita tapi wujudnya belum detail Tapi yang lebih detail ada sosok Eh kamu ngerasa panas banget ya Kenapa? Kamu ngerasa panas Serius? Di balik eksistensi yang tak kasat mata Terkadang mereka hadir dan mengandui kita karena sebuah alasan Di sini ngerasain apa? Mulai bantu kita di? Atau apa di sini yang udah rasain? Dan dia cuman kayak ngeliat waktu itu tuh kayak hidup sih Arma masa lalu persaingan Dendam Cinta tak terbalas Ini bener yang diberang Sarah bahwa dia gak diikat tapi dijahit Di keretan-keretannya sih Dan dia mukanya sedih banget Internally ada darah Hah? Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain Dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka Tidak Nama saya Sanusi, asli Jawa Timur. Di sini saya sebagai pengurus tempat ini. Saya sih terutama belum pernah melihat sendiri. Cuma pas pertama saya ke sini, teman saya itu bilang, dia pernah melihat penampakan-penampakan. Yang pertama, di rumah sebelah itu ada penampakan bapak-bapak mukanya merah, dia pakai golok. Terus lagi melihat Pocong. Pocong! Pocong! Nama saya Bohim. Saya sebagai pekerja di sini. Pengalaman saya selama di sini. Suka digangguin sama suara-suara yang nggak jelas. Terus saya suka pernah melihat tuyul juga. Hei! 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 Jadi, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan sosok ini, sosok yang memang sering sekali dilihat oleh masyarakat di sekitar sini. Mungkin kita langsung saja melakukan penelusuran. Hei! Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Ini Dinda ya, bintang tamu kita ya Halo Dinda Oh pas banget nih Wisnu, Dinda udah ketemu sama Narasumber Udah ngobrol-ngobrol juga tadi Wisnu ya Dia pernah ada dalam buah anak lagi tidur, lagi suara apa segala macem Tapi bukan wujud ya Bukan wujud Oke Sebelum kita bahas lebih jauh lagi masalah itu Bapak sering dapet gangguan apa Pak? Enggak gangguan sih Enggak, tapi cuman suara doang gitu Ternyata dilihat, lihat enggak, enggak ada Oke, katanya disini warga banyak sekali yang lihat penampakan kayak gitu Ada penampakan apa sih Mas Menteri? Iya banyak Waktu dulu yang kerja bagian nyatur sini Lagi nge-SMS gitu Anak-anaknya lewat gitu Tapi dilihatnya Gila itu hilang Gila itu enggak ada Terus ada apa lagi? Tapi Bisa nih yang waktu dulu itu kan supitnya bos di sini Ngobrol aja Ya oke Gak lama sampai 2 jam gitu tapi Tahu-tahu Gila itu Yang diajakin ngobrol? Iya Oh iya apa yang menyerup aja Iya menyerup aja Oke Terus ada apa lagi? Tapi saya tahu, saya kan cuma begitu sih Oh Bapak tapi enggak tahu dari warga? Yang sosok merah itu? Enggak, enggak tahu Tepan yang kerjanya itu kan orang Jawa Jadi perempuan yang sering gitu Oke Pak kalau misalnya boleh tahu Ini rumah utama? Utama mah ini Oh rumah utama ini? Iya Boleh sambil lihat di situ Pak? Boleh Yuk boleh Ini mentok sini? Ini di sini ada apa lagi Pak? Enggak ada Oh masih luas ya Jadi masih aktif ya? Iya masih Oh itu serem banget kan? Iya Gini Ada sumur di sini Ada sumur? Ya buku Ini Gimana kah semurnya Pak? Kejarah Yang mana? Ini? Oh udah ditutup ya Pak? Gak dipanggil Oh ini tuh semua tuh apa? Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Oh iya udah ditutup ya semuranya Semuranya udah ditutup Apa itu? Oh Apa itu? Kalau di sini nih Fat nih, di balik pohon ini ada sosok tapi belum menampakkan wujudnya Ini di atas sini apa Pak? Ini, Pak Samji, paling barang-barang itu kalau mau di situ pun nggak apa-apa Bisa? Bisa Mau ke dalam rumah dulu? Yuk coba ke dalam rumah Masuknya, lu ke sini ya Pak? Iya Ini, naiknya gantian kali ya? Masih kuat kok kayaknya Pak Adem ya Pak ya? Ya Wow Bapak, pernah melihat ini nggak Pak? Sosok perempuan atau mendengar suara? Belum? Belum pernah, tapi ada yang pernah cerita nggak? Ada yang waktu dulu itu merah cerita, merah-merah tadi Iya Oh, denger suara apa, emang ada yang pernah melihat gitu ya? Dengar suaranya Ada sesuatu perempuan yang ngikutin kita tapi wujudnya belum, belum detail Tapi yang lebih detail ada sesuatu Eh, aku merasa panas banget ya? Kenapa? Emang berasa panas? Serius? Tengok, 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 tengok Kenapa? Kenapa Dinda? Ada suara? Kenapa? Itu suara apa? Itu suara apa? Itu suara apa? Di bawah ya? Soalnya ya Soalnya kenapa aku bilang perempu Aku tadi udah bilang Di semua tadi kan mbak di bawah udah bilang kan? Iya Kayaknya ada pocong Tapi kayaknya pertama kali nih kita perempuan Tapi perempuan Karena lebih slim gitu Yang dari ngikutin tadi cewek itu pocong Yang sosok perempuan beda, ada dua nih Yang satu bentuknya pocong Yang satu belum terlihat, tapi perempuan Ikutin ya mbak Ikut duanya Dua-duanya Dua-duanya Cuman yang lebih jelas baru si sosok Kamu ngerasain apa? Panas gila? Anget, anget disini Tadi terus anget, aku pindah kesini Agak dingin sih Takut-takut banget ya? Takut banget Jadi kalau misalnya Dinda ngerasain sesuatu Gak apa-apa bilang aja sama kita Kayak misalnya tadi kamu ngerasa panas atau gimana Kenapa Stan? Ada apa? Tadi Ceritanya apa tuh yang sosok Yang bawa Golok-golok Golok itu kan cowok ya? Wujudnya Katanya cowok Katanya cowok Tunggu kok Belum kelihat Maksudnya Si perempuan yang ini Yang satu lagi Bawa sesuatu Nah itu gak tau Soalnya bawanya dia gini Bawanya dia Tunggu 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 Dina masih bisa menangis suaranku Kamu nangis takut ya? Kamu nangis takut? Gak tau Terus aku perasaan Dina tuh kayak sedih Jangan menengat, jangkan mata aja Fokusin lagi Terus ikutin, ikutin ikhlasin Kita disini, kita disini Kita disini, kita disini Uang, uang, uang aja nombor Berat banget kak Iya Kenapa? Kenapa? Ini kakak di belakang ini aja, Pak? Iya Emang udah di belakang Uang, di belakang Gak apa-apa? Gak apa-apa? Justru dia gak akan bisa cerita ke dina yang ada dina semakin takut Tapi kalau ternyata ikhlas, gua harusnya takut Itu gak benar-benar Kita berkomunikasi dengan dia Ya udah, ya udah, ya udah Aku udah dapet gambaran infat Udah dapet Oke, gua minta lampu dulu Enggak 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 takut aja Ini sosok apa, Sam? Ya Hah? Udah isinya tuh di pintu, udah deket banget Apa tuh? Ini tadi udah deket banget kan? Itu sosok kocok Terus udah fix cewek ya Karena feature mukanya Gue ngeliat Dia ngegelinding Ngegelinding, gua ngeliat dia ngegelinding Bawahnya tuh tanah, tapi bukan kuburan Gue tuh dikain kafanin gitu, diket, terus dimasukin kayak Sekarang, lebih tepatnya udah sekarang Terus dibuang? Buang Tapi kondisinya, ya kalau sekarang itu kan belum mati Dia kan? Bener Oke Iya Iya Dia mau benarkan? Atau makhluk lain? Biasa kan pengen diceritain juga Bu 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 ya? Bu apa ini? Bu Kamu nyimu apa? Kamu nyimu apa ini? Kamu nyimu apa ini? Bu Tapi sadis ya Maksudnya Yang melakukan yang sadis? Iya, maksudnya gini Si orang yang membunuh ini, dia sampai kebeda-beda niatnya melakukan ritual seperti mau Nguburin Nguburin orang kan itu Dia ngiket Dia ngiket Hah? Itu wakil Enggak, enggak, maksudnya Maksudnya Lu sampai mengkakankan Iya Dalam keadaan hidup Kalau misalnya cuman diiket asal kan Cuman yaudah gitu, ini enggak Jadi Terus ada ini, gue ngeliat kayak dijahit, Fat Apa yang dilihat? Kain-kainnya Jadi dia enggak akan bisa Enggak, maksudnya ini apa Enggak ada yang lulus sama sekali gitu Dan enggak ada yang Enggak ada iketan Enggak ada iketan Dijahit banget Dijahit Dan kalau misalnya dilihat lebih ini lagi, detail lagi Di bagian sininya tuh ada kayak Di kainnya tuh ada darah-darah juga Gue rasa dia ngejahitnya juga sama kulit udah Jadinya tuh Dan dia bukan mau menyerang kita Enggak Tocong Gue masih penasaran banget sih Tapi ini antara Apakah ini perbuatan orang Yang melakukan ritual khusus atau menyembah sesuatu Tidak tahu memang pembunuh yang gila Tadi yang paling jelas pada saat Pada saat si sosoknya melayang ke tengah pintu dan mendekat itu Air matanya tuh gak berut kayak Terus Apa sih Ngalir gitu Dan baru kelihatan di sininya tuh ada Kayak bekas darah Tapi Basah juga gitu Jadi kayaknya itu Mudah campur ada darah Dia Ada luka sih Dan tusukannya bukan pake pisau ya Pake Benda yang Kayak kayu gitu Tapi itu Tajam Belum terlihat sosok yang Siapa ya yang bertanggila Cuma nanti pelan-pelan ya Mungkin nanti abis ini gue minta gambarin Wisnu Dengan dia sudah menggambar Gue bisa lebih mudah untuk mencoba Komunikasinya Karena ada pisau Ini kayak etik ya Iya Wah ini seram banget sih Banyak patung Banyak foto Etik Ini etik ya Makanya gue bilang Mas gue sebutnya kata ada patung Tapi sesuatu sih ini patung 2 Ini gadis Bali yang kayak Kalau bisa kita ke Bali itu kayak yang ngucapin selamat datang Tidak Misalnya ngerasain apa? Boleh bantu kita di Atau apa gitu disini ya Mbak rasain Dinda cuma kayak ngeliat patung 2 Kayak hidup sih Ini ternyata Ini beda lah Iya Gak tau gak beda Terus Terus Fokus ya Terus Terus Kamu udah lumayan sensitif Dinda Wisnu boleh pegang Dinda sebenarnya Kepala Hei Dinda Fokus Fokus Kepala 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 Dinda masih denger saya Oh Dinda, Dinda masih denger saya, oh Dinda, oh Dinda bukan, apa sih, Dinda, ini Dinda masih denger saya, Dinda, kenapa kamu jatuh, oh iya, nekutin aku, nekut banget sama aku Mas, deketin kamu, kosoknya kayak gimana, Dinda, perempuan rambutnya penceng, tapi aku gak jelas mukanya, perempuan rambutnya tuh pengen mukanya gitu, itu cepet banget, terus ke arah, tapi dia cuman kayak nabrak gitu, ya kan, ini aja gak apa-apa, ada, kita gak bisa, kita kasih informasi, penginan, pengingin banget-pengingin banget, pengingin banget sekali Mas, yang kanan yang kamu lihat ini agak lebih rampin nih, lebih cantik, sama sih, kocoknya, ya ya ini memang ini memang sudah ini memang sudah ini 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 kering 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 oke kamu yang penunggu dipatung yang saya senterin ini kamu memang ada penunggu dipatung ini bisa berikan saya tanda saya ngambuh suara di atas ini apa namanya ini apa namanya ada lonceng disini bisa kamu menitikan ada dua ini kan dua lonceng ini bisa ha ini kenapa goyang iya ini kenapa goyang iya ini kenapa goyang ini kamu yang goyangin ada yang bisa kami bantu disini banget enggak enggak kaget gue tadi di belakang cemung kayak ada yang berdiri ya bener ya ada yang berdiri ya Pak gua kaget tadi sebenernya di belakang cemung gua pikir tapi di belakang di paket gua menolong eh di tolong tolong apapun yang kamu dapat nanti kamu ceritain ke kita ya ketika ketika gue mulai ingin mengerti ini bertanya tanyakan dia akan menjawab di belakang cemung gua tanyakan siapa namanya tinggal dimana sosok kamu seperti apa apakah kamu menunggu di dalam patung ini atau menunggu tempat ini apakah kamu sosok yang baik ada yang ingin disampaikan kepada kita ada yang ingin disampaikan kepada kita siapa namanya dia yang pas tau namanya dimana dia tinggal dia cuman diem tapi dia gak nyaman dia gak nyaman kasih tau alasannya kenapa dia gak nyaman ya gak suka ada kita oke sampaikan kepada dia kita disini tidak mau mengganggu sudah lama tinggal disini tanyakan itu tinggal di rumah ini atau di dalam patung ini bisa beritahukan saya kamu tinggal di rumah ini atau di dalam patung ini iya disini di rumah ini iya apa di dalam patung dia disini kamu sosok perempuan kamu cantik sosok awal kamu bukan sosok seperti ini tapi kamu suka dengan patung itu makanya kamu menyerupai sosok ini ada yang ingin disampaikan kepada kita sampaikan 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 senang gak ada yang ganggu dia dipatungin dia senang ada pesan yang lain boleh tanyakan ada sosok merah membawa golong dia pria atau wanita itu musuh kamu itu musuh kamu itu musuh kamu itu musuh kamu jawab jangan ganggu dina jawab saja itu musuh kamu dia cuma mengotokin aku kamu tidak suka dengan sosok merah yang membawa golong itu itu musuh kamu boleh saya undang sosok merah membawa golong itu ke sini dia cuman jangan oke dia gak nyaman dia gak nyaman dia gak nyaman oke gue boleh nanti lampu sebelumnya makanya tadi gue sempat ada pertanyaan gue sebenernya gue gak tau mau nanya apa sih jujur berapa lagi berapa lagi berapa lagi berapa lagi berapa lagi berapa lagi jadi yang belum dijawab adalah sosok merah ini laki-laki atau perempuan iya tapi dia langsung mau apa terus lu boleh kasih lihat yang mandu ini sosok dia gue gak jelas ini dia megang apa dibuat sesuatu ini mirip kan mirip 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 banget makanya tadi gue sempat nanya sosok lo dulu gak kayak gini cuman karena lo suka sama patung ini makanya dia nampil form itu formnya seperti ini dari siapa itu? gimana fat? jadi di lantai atas di lantai tiga itu itu tuh ada patung dua patung makanya dua patung selamat datang di Bali tapi satu patung yang memang gue ngerasa gue Wisnu hingga ngerasa energinya itu memang kuat banget harus mendapat sosoknya ini 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 sosok yang tadi di bawah kalau dari bener-bener sumber yang berlihat sosok nara 2-3 di bawah oke kita udah keluar dari rumah ya dari lantai tiga tadi kita udah turun ke bawah tapi kan tadi juga Sarah sempat melihat satu sosok pocong formnya ceritanya juga kita udah tahu tadi tapi masih belum jelas nah disini Wisnu mau mencoba menggambarkan sosok pocong tersebut fat ini Wisnu udah dapet gambarnya nanti mungkin dengan bantuan visualnya ini kayaknya kayaknya bisa ngebantu gue lebih dalam ngelihat ini udah pasti dibutuh ini ada iketannya dia sama sekarang ada tapi ya dijahit dijahit iya maksudnya iketannya bukan diket tapi dijahit soalnya kan gini bentuknya kan oke Wisnu udah gambarin satu sosok lagi sosok yang pertama kali berkomunikasi dengan Dinda dan bisa memberikan cerita ke Sarah juga bener sosok pocong yang dia tadi memang ngikutin kita ya ini dia sosoknya jadi bener yang dibilang Sarah bahwa dia gak diikat tapi dijahit di kerutan-kerutannya sini dan dia mukanya sedih banget nih internally ada darah ha? darah dari hidung keluar disini di kuping juga jadi ada luka ini apa? ini apa? terus ini kayak rembesan darah disini ditusuk ditusuk di depan satu dua tiga di belakang sama benturan di kepala ada dua benturan yang pertama itu yang bikin akhirnya sampai di inti yang bikin dia meninggal benturan? iya keras banget kan di terakhir itu itu tadi pas dibuang gitu ya kan waktu dibuang masih gerak abis itu masih dihajar lagi? enggak didiemin aja udah ditinggal jadi dia kesakitan dibuang dibiarin maksudnya dipukul itu terakhir sebelum dibuang? setelah ditusuk ya? iya 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 oke kita ke lokasi kita turun ya yuk ceritakan di sini di sini yang si merah sumber kita yang sempat cerita dia dengan sosok merah ya? sosok merah ya? boleh mungkin kita minta bantuan lagi bisa nggak ya? ada yang soalnya ada mediator nggak tiga? nggak soalnya tadi kan Dinda udah coba beberapa kali ya kan sempat udah mau berkomunikasi tapi karena ada rasa takut jadi kayak nggak bisa masuk nggak bisa komunikasi mau siapa sih? Boy boleh deh soalnya kita belum tahu nih ini sosoknya laki-laki atau perempuan Boy mana Boy? iya Boy sini Boy, halo? oke bisa kita mau coba bantuan dari Boy ya boleh 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 ini sosok yang merah tadi Boy dari tadi kan kita belum ketemu nih dan masih penasaran ini laki-laki atau perempuan gitu oke permintaan light shot standby dong dua orang Yadi, Firman standby belakang kamera sini oke 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 eh aduh mukanya tapi ke enak enak mukanya Boy Boy gue minta lampu deh kisah gini tangannya 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 ya ya boy dia masih dengar Boy masih bisa dengar nggak Boy? ya masih bisa dengar masih bisa dengar masih bisa dengar geratin tangannya kalau masih bisa dengar ya geratin tangannya masih oke masih Boy melihat sosok apa Boy? ya maksudnya yang ini nih lehernya terbuka ini gak cukup leher sakit bagian perut sakit hmm? bagian perut sakit? kepala kamu sakit nggak? apa? siapa nama ini? hai kamu siapa kita? siapa nama kamu? Hayome kamu perempuan? iya kamu sosok pocong kamu pocong ya maksudnya bis lo mulai kasih lihat gambarnya ini siapa? kamu? iya buka oh kamu tinggal dimana? hmm? disana kamu kenal siapa ini? gak kenal? kamu baru ya disini? hah? oh iya saya tau umur saya masih muda kamu kenal gak sosok ini? kalau kamu lama disini kamu pasti kenal sosok ini kamu sosok merah? iya? baik kan? kamu sosok yang baik menjaga? menjaga siapa? siapa yang kamu siapa? kamu menjaga siapa? kamu menjaga siapa? dia ngomong bisa ayo 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 siapa ini? dia bereaksi tuh kalo ngeliatin dia siapa nih? mau? kayaknya hebatan dia ada daripada kamu hebatan dia dia disana hebat mana? dia? dia apa kamu? bisa berdiri? masar bisa berdiri? bisa bicara sama saya kamu sosok apa? kamu sosok apa? jangan nyakitin kita ya gak apa-apa gak apa-apa kamu mau nanya sesuatu? kamu suka? kamu laki-laki apa perempuan? laki-laki laki-laki? jawa gak ya? yang bijak apa? ayo oh yang disana yang jaga panggilnya apa ya? kik dipanggil kik apa? iya dong siap kijago 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 assalamualaikum kijago selamat dulu dong kijago nama saya sarah selamat kamu mau yang itu? oke masalah masalah itu iya 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 kayak Hayome Hayome orang Jepang orang kita? orang sini orang sini oh jagain jagain dia jagain si Hayome Hayome betul? mirip kayak Hayome kalau misalnya sosok kuisnya boleh kasih lihat gambar yang tadi pakai gada gak suka gak suka bentraknya kijago sosok merah ya kijago punya golong iya kenapa gak cari iya kenapa? tugas iya karena ada yang jahat sama Hayome iya boleh tahu siapa disana? yang ganggun Hayome iya sosok cewek yang pakai gada itu juga ganggun Hayome iya musuh utama bukan iya Tapi suka ganggu aja. Oh, mereka bentrok aja sih kayaknya. Bentrok aja ya. Eh, Kijago, Kijago. Mau tanya boleh nggak? Mau tanya? Kan disini tadi saya ngeliat sosok yang di pocong itu perempuan. Itu siapa sih? Sosok pocong. Sosok pocong itu Ayome. Ayome. Kijago. Ini loh ya. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Kijago kenal? Ayome. Siapa yang guru dia? Kijago sudah ada semenjak Ayome lahir ya? Kijago dari ayamnya Ayome. Tuh. Ini kenapa ayamnya terbun sama Sosok? Dia yemek sikit. Lalu padaku, kita anda bisa langsung terbun sama expelled. Boleh, kita gambarin Ayome? Boleh? Boleh kasih vision ya? Gokin. Kasih tau Ayome yang cantiknya seperti aku. Supasih. Terima kasih ya Gijako Sudah hoi, hoi, selamat menikmati Makasih ya Boy Jadi dia dibunuhnya itu Bukan ada dendam ke Si sosok ini Karena Ayahnya Emang musuh ayahnya gitu Jadi Hayome jadi korban Sedangkan Ki Jago ini Adalah yang menjaga Hayome dalam bentuk Tidak kasat mata dari dia sejak lahir Oke, Bungis sama Bungu Mestri Akhirnya Sedikit demi sedikit Kita tahap Kita bisa Sosok-sosok apa saja Sosok-sosok yang kita cari Dan memang sosok yang kita cari Adalah sosok Merah Sosok-sosok Sosok-sosok Walaupun tadi sempat kita Kayak bingung Apakah sosok ini perempuan Apakah sosok ini laki-laki Apakah sosok Wanita yang ada di atas tadi Yang memakai gada itu Adalah sosok Sosok atau form berikutnya Saapan berikutnya Apakah dia menjadi sosok merah Ternyata terjawab sudah Sosok merah Yang membawa golok itu adalah Kijau Ini tadi sosok Si Ini kan Ini Ini Dari awal Dari awal Sekali Mungkin supaya kita Mengingat Sosoknya Jangan seperti ini Walaupun dia Mungkin tidak pernah mendapatkan Penguburan yang layak Tapi mudah-mudahan Malam ini kita bisa Mendoakan dia Supaya bisa Bertenang Wujudnya mana yang sebelum ini Ini adalah Sosok Hayomi Sosok Hayomi 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 Gak tau Kesebutan dari Kijago Dia nyebutnya Hayomi Hayomi Gue bingung Hayomi itu siapa Apakah sosok Ternyata orang kita Hayomi ini adalah Manusia Perempuan Yang dijaga dari ketika Dia lahir sama sosok Kijago Dan ternyata Ketika Hayomi harus Meregang nyawa Dalam posisi yang Seperti ini Ini diakibatkan karena Musuh ayahnya Hayomi jadi keluarga Lagi-lagi karena uang Dan perebutan Ada perebutan kekuasaan Jadi Keluarganya Tahunya anak ini Dia berdua Kalau dia Lari Sari Sari Oh Sari Kata Pahadah ayo memang aku ngomong sama kita kalau dia mau ngomong sama kita ayo memang bisa dengar saya jangan apa jangan 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 Kau boleh tusuk lehernya? Ayamnya sudah ya? Ayamnya sudah ya? Ya kita tahu Kita tahu Ya kita sudah tahu Ya kita sudah tahu Oh oke Soalnya lu nusuk leher lu kenceng banget San Oh iya iya Maksudnya? Gua sempat panik Karena kemarin Lu nyekek leher lu Jadi bikin gua kayak Aduh ini Pengen ngasih tahu takutnya Karena posisinya Tangan lu Keras banget ya? Gua tahan pakai tenaga gua loh Kuat banget ya? Kuat banget Besok gua kasih tahu Kalau misalnya mau bikin dia ngomong Dia gak bisa ngomong Gara-gara ini Luka gitu kan Gak cuman luka sih Badannya tuh Kainnya kan dijahit kulitnya Di sini tuh Jadi nempel Pesannya tadi apa dia bilang? Jangan Kita jangan Jangan buta karena Harta Itu Ya pelajaran juga ya tadi ya? Iya Karena mungkin Pada saat kita buta Kita tidak sadar bisa kehilangan Mungkin Karena ayahnya Ini jiwa juga sama Harta Akhirnya dia harus berperang dengan musuh ayahnya Sampai kira gara-gara ayahnya ini Gila Harta juga Anaknya jadi korban gitu Betul Betul Jadi kalau misalnya Apa dia Ada rasa gini Tidak membenarkan kelakuan yang dilakukan kepada dia Tapi Dia juga tahu Ini bisa terjadi sama dia kapan aja Karena kelakuan bapak Maksudnya Karena kelakuan Ayahnya Oke Boleh berdiri? Oke Pemirsa Terima kasih Bersamaannya Di Mumbu Misteri Saya juga mengucapkan terima kasih Buat Dinda Maaf Dinda kalau misalnya Jadi ikut acara ini Jadi takut Tapi mudah-mudahan dengan ikut acara ini Mungkin Dinda sempat-sempat juga ke kita ya Bahwa Dua minggu lalu Dinda sempat dirugia Mereka akan mengetakut segala macem Mudah-mudahan dengan ikut program ini Bukan semakin takut Tapi semakin percaya Bahwa kalau Dinda bisa mengatasi ketakutan itu Mereka akan lebih berani Kepada kita Gitu Makanya maaf banget Kalau misalnya saya terkesan-maksa Karena apa? Saya gak pengen setelah keluar dari sini Dinda jadi semakin takut Malah pengennya jadi lebih berani Itu yang pengen saya tanaman sama Dinda Oke Terima kasih Dinda Sekali lagi Thank you Oke Saya Fadi Skandan Saya Sarah Ujayanto Selamat malam Selamat malam